5 koin cryptocurrency ini akan membuat kamu jadi miliarder di tahun 2030. Halo traders, kembali lagi bareng gue Henny Tan di channel Trisul Trading Strategi. Channel yang tentunya akan memberikan edukasi gimana caranya kita berinvestasi dan juga menghasilkan uang di cryptocurrency. Nah, pada video kali ini, gue mau bahas tentang 5 top cryptocurrency yang tentunya akan membuat kita menjadi miliarder di tahun 2030. Tonton videonya sampai akhir biar teman-teman bisa menjadi salah satu yang menjadi miliarder di tahun 2030. Nah, tapi sebelum itu, buat teman-teman yang mau tahu gimana caranya menghasilkan uang dari cryptocurrency, gimana caranya trading di cryptocurrency dan ingin belajar cryptocurrency lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe ya dan juga nyalakan notifikasinya agar teman-teman enggak ketinggalan video terbaru dari kami. Langsung aja kita menuju ke videonya. Nah, jadi kalau kita mau bahas tentang 5 cryptocurrency terbaik, tentu aja kita akan masuk ke website coinmarketcap.com. Koin website terbaik untuk melihat koin-koin terbaik yang ada di dunia. Nah, jadi kalau kita lihat urutannya di sini, di sini ada koin-koin yang sudah dirutkan berdasarkan ranking terbaiknya. Di sini yang pertama ada Bitcoin atau BTC ya. Ini adalah koin yang tentunya teman-teman paling umum dan paling sering dengar. Dan yang kedua ada Ethereum. Ini juga pasti teman-teman enggak kalah sering dengarnya ya. Ada USDT, BNB, dan juga ada Cardano atau ADA. Nah, jadi hari ini kita bakal membahas 5 cryptocurrency terbaik ini. Dan kenapa teman-teman harus membeli cryptocurrency ini. Nah, oke. Jadi kita mungkin bisa langsung ke Bitcoin aja ya. Kita coba bahas. Nah, ini adalah website Bitcoin-nya. Website resmi Bitcoin. Nah, jadi buat teman-teman yang enggak tahu Bitcoin itu apa, Bitcoin itu adalah cryptocurrency pertama dan dikenal sebagai emas digital. Ya, emas digital. Jadi, kalau di dunia ini ada uang, ada emas. Nah, kalau di dunia mata uang digital, itu Bitcoin itu sebagai emasnya. Bisa diibaratkan seperti itu. Nah, Bitcoin itu adalah crypto yang paling berharga di pasar. Satu koinnya bisa bernilai kurang lebih bisa di 35.000 dolar ya untuk harga saat ini. Nah, bahkan di harga tertingginya, itu kurang lebih 2 bulan yang lalu, itu bisa mencapai 64.000 dolar. Banyak investor yang melihat Bitcoin ini sebagai penyimpanan nilai seperti emas yang digunakan sebagai pelindung terhadap inflasi. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, jadi Bitcoin ini enggak seperti kita investasi di pasar saham karena investasi di dalam Bitcoin itu lebih bisa dicocokkan dengan emas sebenarnya. Itu karena jumlah Bitcoin yang terbatas di luar sana. Kayak emas. Emas kenapa mahal? Karena terbatas. Nah, Bitcoin juga terbatas. Makanya ini sangat berharga dan bisa diibaratkan dengan emas. Sementara kalau misalnya sebuah perusahaan yang mengeluarkan opsi saham, itu bisa diatur jumlah saham yang beredarnya. Sedangkan Bitcoin hanya ada 21 juta Bitcoin yang akan beredar di dunia ini. Ya, jadi belilah sebelum terlambat sampai Bitcoin udah enggak bisa ditambang lagi. Itu untuk yang pertama ya. Teman-teman mungkin bisa lihat di sini untuk lebih jauhnya tujuannya dan gunanya untuk apa. Tapi yang pastinya ini adalah cryptocurrency yang paling berharga. Nah, yang kedua tadi kita lihat diurutan ada Ethereum ya. Dengan harga 2.146 dolar. Atau sekitar kurang lebih di 30 juta rupiah. Nah, kita bisa lihat ke website. Welcome to Ethereum. Teman-teman bisa lihat di sini untuk lebih jelasnya. Nah, jadi Ethereum ini agak berbeda dengan Bitcoin. Ya, Ethereum ini enggak digambarkan sebagai emas digital. Jadi dia muncul bukan seperti emas gitu. Ethereum ini adalah platform perangkat lunak yang memungkitkan si pengembangnya untuk membangun aplikasi berorientasi kripto lainnya di atasnya gitu. Nah, jadi untuk menggunakan Ethereum itu pengembang harus membeli dan membayar biaya jaringan dalam mata uang digital asli Ethereum. Jadi si Ethereum ini mengembangkan teknologi jaringannya ya teman-teman. Berbeda dengan Bitcoin. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman membeli Ether atau orang-orang membeli Ether, investor itu biasanya yakin bahwa Ethereum itu akan semakin banyak menggunanya gitu. Karena Ethereum ini yang diutamakan bukan si Ethereum-nya atau koin Ethereum-nya, tetapi jaringan blockchain Ethereum-nya. Karena kita kalau mau transfer-transfer itu kebanyakan menggunakan gas Ethereum. Ya, yang sampai sekarang paling terkenal itu adalah Ethereum. Jadi kalau misalnya kita bandingkan Bitcoin itu seperti emas, kalau beberapa ahli itu membandingkan investasi di Ethereum, itu seperti kita berinvestasi di perusahaan teknologi. Ya, gitu. Jadi anggap aja kalau kita Bitcoin itu emas, kalau kita investasi di Ethereum itu kita seperti berinvestasi di saham Google, gitu. Saham perusahaan teknologi. Ya, kalau misalnya teman-teman adalah seorang investor dan ingin berinvestasi di Ethereum, berarti Anda percaya bahwa ke depannya semakin banyak orang menggunakan dan juga memperluas kemampuan si Ethereum, ya. Gitu. Nah, ini yang kedua. Ethereum. Lalu yang ketiga, teman-teman. Tadi yang ketiga adalah USDT atau Tether. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan koin-koin yang sebelumnya. Kita bisa langsung lihat ke website-nya. Digital Money for a Digital Age. Global, Fast, and Secure. Di sini teman-teman bisa lihat ada stable currency, 100% back up. Nah, jadi sebelum kita mengetahui ini, kita harus tahu apa itu USDT atau Tether, ya. Nah, jadi USDT Tether ini merupakan stable coin yang nilainya dipatok pada dolar AS. Jadi, kurang lebih dia menyimbangkan dengan harganya dengan dolar AS, gitu. Nah, Tether ini dicetakkan oleh Jan Dudusifus, van der Velde, yang juga merupakan CEO dari Bitnex dan Tether Limited. Nah, jadi dalam perdagangan bursa kripto sendiri, setiap token USDT bisa ditukar menjadi dolar AS, ya, melalui Tether platform. Jadi, makanya kenapa harganya bisa disesuaikan dengan dolar AS, gitu. Tujuan utama Tether ini adalah untuk memfasilitasi transaksi antara pertukaran kripto-karansi dengan kurs dolar AS. Nah, jadi teman-teman tahu sendiri lah buktinya, ini USDT ini mempermudah transaksi, makanya dia bisa diurutan ketiga. Kalau teman-teman ingin melakukan tradingnya, terutama di futures market, tentu aja kita biasanya menggunakan USDT pada umumnya. Kenapa? Karena itu disamakan harganya dipatok dengan dolar AS, dan juga banyak orang yang nyaman memakai itu, ya, gitu. Jadi, ini juga USDT itu lebih ke teknologi, teknologi untuk pertukaran jadinya, untuk mempermudah kita dalam melakukan transaksi. Ini keren banget, lalu ada coin yang keempat, tadi kita lihat coin keempat, ah, dia ini, Binance Coin atau BNB, ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita bahas BNB, nah, BNB itu apa sih? Kalau, biasanya kalau kita ngomongin tentang BNB, itu pasti kita kebayangnya dengan Binance, karena namanya BNB itu adalah Binance Coin. Ya, ini adalah kriptokrasi yang sangat populer, yang dibuat oleh si Binance Exchange. Dan kalau teman-teman sudah pernah dengar tentang Binance Exchange, itu adalah exchange yang paling terkenal di dunia. Teman-teman bisa lihat di sini, di coinmarketcap.com. Jadi, selain kita bisa mengurutkan ranking dari coin yang ada di dunia, atau kriptokrasi, kita juga bisa mengurutkan bursa terbaik di dunia. Nah, bursa terbaik di dunia di sini adalah Binance, ya, Binance. Nomor 1 dengan skor bursanya 9,9 di atas hobi Coinbase, FTX, dan Kraken. Kalau misalnya kita, Indodax, yang biasanya dipakai di Indonesia, urutan berapa? Ini kita bisa lihat di sini, kita cari Indodax di urutan 32. Jadi, kebayangannya jauhnya gimana? Untuk saat ini, Binance adalah exchange terbaik, gitu. Binance sendiri itu, kalau misalnya teman-teman lihat, ini volume perdagangan itu sampai ke 8,6 bilion dollar. Nah, dan si exchanger Binance ini, akhirnya dia membuat, membuat apa? Membuat coinnya sendiri untuk mempermudah transaksi. Karena biasanya kita melakukan transaksi menggunakan jaringan Ethereum, atau kita menggunakan jaringan Tron. Karena BNB nggak mau memakai jaringan itu. Terus, akhirnya mereka membuat coinnya sendiri dengan melihat bahwa perdagangannya di exchanger dia sangat banyak, gitu. Makanya si BNB ini, itu bisa dipakai untuk apa? Coba, yang pertama untuk token diskon. Jadi, kalau misalnya teman-teman trading di Binance, supaya bisa mendapatkan diskon, tentu aja menggunakan BNB. Teman-teman harus beli coin BNB. Jadi, dia kalau transfer-transfer di Binance, menggunakan BNB itu sangat-sangat murah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, si BNB ini itu juga digunakan sebagai bahan bakar untuk Binance Smart Chain. Jadi, BNB itu ingin membuat saingan baru, gitu. Jadi, nggak mau dikuasai oleh Ethereum, ataupun jaringan Tron, ya. Dia akhirnya membuat jaringan sendiri, Binance Smart Chain. Yang makanya sekarang lagi naik down. Karena harganya yang lebih murah dibandingkan dengan Ethereum. Nah, itu adalah coin keempat. Jadi, ini juga sangat powerful, ya. Kalau teman-teman investasi di BNB juga, saya yakin di 2030, teman-teman akan jadi miliarder. Nah, dan yang terakhir, di urutan kelima, ini juga nggak kalah bagus, ada Cardano atau ADA. Ini adalah coin yang baru, tapi cepat banget naiknya. Sekarang udah di top 5 dan keren banget. Nah, kita bisa lihat ke website-nya Cardano. Jadi, sebelum teman-teman membeli Cardano ini, teman-teman harus tahu kan Cardano ini untuk apa sebenarnya. Making the world work better for all. Nah, jadi, si tim Cardano ini, kenapa dia membuat ADA atau Cardano? Itu dia bertujuan untuk membuat platform blockchain yang akan memproses banyak transaksi dengan biaya rendah. Ya, proyek ini juga bertujuan untuk memberikan layanan keuangan kepada populasi yang tidak memiliki rekening bank. Nah, jadi nggak kaya sama Bitcoin dan Ethereum, ya. Ini kalau kita lihat ke bawah. Our world is changing together, we can change it for the better. Cardano is proof of stake blockchain, disini ya, teman-teman. Jadi, memang berbeda dengan Bitcoin dan Ethereum, Cardano itu menggunakan sistem POS atau proof of stake. Untuk menambang blok baru dalam rantai memverifikasi transaksi. Itu beda, gitu. Nah, jadi, bedanya apa sih maksudnya disini adalah hanya sebagian kecil dari orang yang memiliki Cardano yang dapat menambang ADA, gitu. Nggak sembarangan orang, gitu. Kalau misalnya Bitcoin, itu nggak membatasi jumlah komputer yang menambang, ya. Tetapi, kalau ADA itu dibatasi untuk yang menambangnya. Jadi, itu bedanya. Kalau Bitcoin, lebih banyak komputer yang menambangnya. Tapi kalau misalnya ADA itu lebih sedikit. Jadi, apa coba? Jadi, kalau lebih sedikit komputernya menambang, artinya lebih sedikit komputer atau listrik yang dibutuhkan untuk membuat si coin itu. Makanya, artinya apa kalau misalnya listriknya lebih sedikit yang dipakai? Lebih ramah lingkungan, betul, ya. Makanya disini disebut dia ingin membuat lebih ramah lingkungan, gitu. Biar lebih sustainable. Tuh, the most environmentally sustainable blockchain protokol dibandingkan yang lain. Makanya ini teknologinya bagus banget. Makanya banyak orang yang ngeliat, wah ini peluang yang sangat bagus. Bukan cuma dengan environmentally friendly-nya yang bagus. Tetapi, timnya juga keren banget, timnya Cardano, ya. Kalau teman-teman lihat timnya Cardano, disini. Nah, liat nih. Timnya yang membuat Cardano itu adalah tim yang sukses. Tim-tim Cardano itu memiliki peneliti dan pengembang terkemuka yang membuat proyek ini berhasil. Makanya keren banget. Pendirisi Cardano ini sendiri adalah Charles Hoskinson, di mana dia adalah seorang matematikawan terlatih, ya. Sebelumnya, dia terlibat dalam pembuatan awal Bitcoin dan juga Ethereum. Makanya dia tahu seluk beluknya, gimana caranya membuat coin yang bagus dan juga ramah lingkungan buat kita semua. Yang tentunya bisa menjawab solusi untuk kita semua. Buat teman-teman yang masih penasaran dengan 5 coin yang tadi saya jelaskan, teman-teman bisa langsung buka websitenya sendiri, ya. Tadi bisa langsung bisa lihat tujuannya kenapa diciptakan coin itu, dan teman-teman bisa menimbang-nimbang sendiri. Apakah teknologinya itu bisa membuat coin itu akan berharga di masa depan? Tetapi, 5 top cryptocurrency ini, dia udah bisa dipastikan di tahun 2030 pasti akan jadi gede banget, gitu. Mereka yang sekarang lead di 2021 ini. Gitu, teman-teman. Nah, makanya buat teman-teman yang mau investasi di cryptocurrency, dan tentunya cukup aman, lebih baik memang investasi di 5 cryptocurrency ini, gitu. Yang tentunya terjamin ke depannya. Apalagi di 2030, saya yakin kita semua bisa menjadi miliarder jika berinvestasi di 5 coin ini. Itu aja dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe kalau teman-teman suka dengan videonya. Dan jangan lupa komen video rekomendasi yang teman-teman inginkan untuk dibahas di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Trapetrisu, Tetap Juhan. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.